Intro Selamat datang di channel Go7TV Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menceritakan kembali Sebuah film drama tradisional China yang berjudul Red Cliff Part 1 Film ini diproduksi oleh Lion Rock Dirilis pada tanggal 10 Juli 2008 Dan disutadarai oleh John Woo Serta diperankan oleh sedarat bintang film mandaring ternama Yang diantaranya adalah Tony Loong sebagai Raja Muda Zhu Pakashi Kaneshiro sebagai Zhuk Liang Yu Yong sebagai Liu Bei Basen sebagai Guan Yu Zhang Feng Yi sebagai Perdana Menteri Cao Cao Chang Cheng sebagai Sun Quan Zhao Wei sebagai Sun Shang Xiang Dan Lim Qi Ling sebagai Xiao Xiao Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya Jangan lupa siapkan teh dan cemilannya Selamat menyaksikan Cerita bermula pada masa dinastihan Sebelum memasuki periode zaman tiga negara dalam Tiongkok puno Memperlihatkan Perdana Menteri Cao Cao Tengah berusaha membujuk Kaisar Mudahan Agar bersedia melakukan penyerangan terhadap Liu Bei dan Sun Cuan Dengan alibi Bahwa mereka berencana menggulingkan kepemerintahan Kaisar Mudahan Namun pernyataan Cao Cao dibantah tegas oleh Senator Kong Rong Dia berusaha menyatakan kembali Kaisar Bahwa Liu Bei merupakan paman Kaisar Dan Sun Cuan adalah generasi ketiga ahli waris kekuasaan Wu Mereka tidak bermaksud memberontak Namun naas baginya Karena pernyataannya itulah Dia harus meregang nyawa di tangan Al Gojo Singkat cerita Pada tahun 208 Perdana Menteri Cao Cao memimpin tentara selatannya Untuk menghancurkan Liu Bei dan Sun Cuan Yang merupakan penguasa daratan selatan Dengan brutal mereka menghabisi penduduk yang berpihak pada Liu Bei Di sisi lain Liu Bei beserta sekutunya Tengah mengusikkan para warga keluar dari kota Shinyi Untuk melarikan diri dari rezim Cao Cao Sementara di medan perang Guanyu berada di barisan pertama Untuk memimpin pertempuran dengan jumlah tentara yang lebih sedikit Namun Guanyu tidak kehabisan akal Dengan cerdasnya Dia memerintahkan tentaranya Untuk membalikan tameng emas Yang menyelaukan mata kuda milik lawan Dan membuat mereka berjatuhan Kesempatan itu dibuat untuk melumpuhkan tentara Cao Cao Namun pada akhirnya Tentara yang dipimpin Guanyu mengundurkan diri karena kalah jumlah Namun tidak dengan Guanyu Dengan sekuat tenaga Dia berusaha menghabisi sejumlah tentara Cao Cao Dengan disaksikan Cao Cao sendiri Dan pada akhirnya Guanyu meninggalkan medan perang Dengan membawa bendera kebesarannya Cerita berlanjut di kota Xiaoku Memperlihatkan Liu Bei yang tengah mengatur strategi Dalam berperang melawan Cao Cao Zook Liang yang merupakan kepala strategi Memutuskan untuk pergi ke negara umum malam itu juga Guna meminta dukungan suncuan dalam memerangi Cao Cao Sins berganti di kerajaan Wu Setibanya Zook di istana Wu Dia segera berlutut menghadap raja suncuan Tanpa basa-basi Dia segera mengungkapkan tujuannya Untuk bekerjasama dalam sebuah rencana Untuk memerangi Cao Cao Namun sang raja dibuat bingung Akan olah beberapa menteri Yang menolak kerjasama tersebut Dengan alibi mereka kalah jumlah Raja suncuan yang mendengar kegaduhan Dan segera berteriak meminta mereka untuk diam Tanpa sebuah keputusan Raja meninggalkan istana begitu saja Karena dirasa pertemuan tidak membuahkan hasil Luke segera melaksanakan rencana keduanya Dimana dia akan segera menemui raja muda Zhu Yang merupakan kakak tertua raja suncuan Sinus berpindah di jurang merah Yang merupakan kem raja muda Zhu Setibanya Zug di kem raja Zhu Permesuri raja Zhu yang bernama Xiao Xiao Tengah kerepotan menolong kudanya Yang tidak melahirkan dalam posisi sung sang Zug yang melihat itu Segera menawarkan bantuan untuk menolongnya Tak berselang lama Zug berhasil membantu proses persalingan dengan selamat Karena kuda lahir di tanah selatan Raja Zhu menamainya Meng Meng Pada suatu malam untuk merayakan Dalam kelahiran Meng 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 Raja Zhu mengadakan perjamuan makan sekaligus Memainkan pipa giyok bersama-sama dan permainan musik itu pun sekaligus menandai persetujuan kerjasama mereka dalam berperang melawan Cao Cao Since kembali di kerajaan Wu Memperlihatkan Raja Sun Chuan yang tengah berdiskusi bersama adiknya yang bernama Sun Xiang Xiang Dia berusaha meyakinkan kakaknya untuk menerima kerjasama yang ditawarkan Zug Liang Tak berselang lama Mereka dikejutkan akan munculnya Raja Zhu yang merupakan kakak tertua mereka Tanpa basa-basi, Raja Zhu segera memberikan busur panah kepada Sun Chuan untuk maju berperang melawan Cao Cao Since berpindah di istana Raja Zhu Sebelum Raja Zhu pergi ke medan perang Raja Zhu beserta istrinya memutuskan untuk mantap-mantap terlebih dulu guna menambah imun dalam berperang melawan Cao Cao Keesokan harinya, Raja Zhu beserta Zug tiba di Camp Liu Bei Liu Bei yang tengah menenun sepatu terkejut akan kedatangan Raja Muda Zhu Dia pun segera membungkukkan badan untuk memberi hormat kepadanya Tak berselang lama, mereka dikejutkan akan kedatangan Tuan Putri Yang menawarkan dirinya untuk ikut serta berperang melawan Cao Cao Namun mereka menertawakannya dengan alibi Pernah bukanlah mainan Mereka akan lebih senang jika Tuan Putri di rumah membuat tenungan bunga Tuan Putri yang mendengar mereka meremehkannya tentu saja dia tidak tinggal diam Dia membisikkan sesuatu kepada kuda salah satu dari mereka Sesuatu pun terjadi di mana kuda melompat-lompat tak terkendali Yang membuat menunggangnya jatuh tersungkur Keesokan harinya, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Memperlihatkan ribuan tentara Cao Cao yang hendak menuju ke medan perang Pada awalnya mereka berpikir bahwa sekutu Liu Bei tengah mengundurkan diri Namun pada akhirnya Sebuah anak panah melesat menembus dada salah seorang tentara Cao Cao Mereka yang melihat rekannya tewas di tangan Tuan Putri Segera mengejarnya hingga sampai ke medan perang Dengan munculnya debu yang sengaja dibuat oleh tentara Tuan Putri Guna menghalangi pandangan mereka Setibanya Tuan Putri berhasil menggiring mereka ke dalam formasi Raja Zhu Segera mereka menghujani ribuan anak panah Yang berhasil menumbangkan tentara Cao Cao satu persatu Dengan strategi militer yang dibuat Raja Zhu Mereka membiarkan ribuan tentara Cao Cao memasuki formasi mereka dari segala arah Mereka tidak sadar bahwa tentara Raja Zhu berperan menggunakan strategi Hingga pada akhirnya mereka berhasil dikepung dari berbagai sisi Dan tidak dapat lagi melarikan diri Dan inilah yang disebut formasi kura-kura Setelah mereka terjebak di dalam formasi kura-kura Tentara Raja Zhu membentuk barisan untuk mempersempit ruang gerak mereka Setelah mereka tidak bisa berbuat apa-apa Mereka dihujari tombak yang membuat mayat bergelimpangan Disusu dengan aksi jenderal Guan Yu Yang menghabisi puluhan tentara Cao Cao seorang diri Pertarungan berlangsung secara brutal dengan banyak menewaskan tentara Cao Cao Dan pada akhirnya ratusan tentara Cao Cao yang masih tersisa Melarikan diri dari medan pertempuran Di luar dugaan seorang tentara Raja Zhu melapor bahwa Cao Cao tengah merapat menuju jurang merah Yang merupakan Kem Raja Zhu Dan juga terdapat istrinya yang tengah hamil Setelah mereka berhasil mengalahkan pasukan berkuda Cao Cao di daratan Mereka harus menelan pil pahit dimana Mereka menyaksikan 800 ribu tentara laut milik Cao Cao yang siap menyerang mereka Raja muda Zhu dan Zhu tidak mengira bahwa Serangan darat yang Cao Cao kerahkan hanya untuk mengecoh mereka Mereka pun hanya bisa diam menunggu ribuan tentara Cao Cao menyerang mereka Dan cerita pun selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih